Saya boleh pilih kan? Semuanya dong Pak Pertama, tentang pelanggaran Jadi, tempat-tempat yang boleh dilakukan kegiatan Itu harus melindungi pengunjung dan melindungi warga Jakarta Jadi, kalau dilakukan pelanggaran Itu bukan sekedar melanggar Tapi telah membahayakan nasib warga Jakarta Membahayakan perekonomian Jakarta Bila tempat-tempat itu melanggar Itu menakutkan bagi seluruh pelaku ekonomi Karena disitulah potensi penularan Disitulah potensi munculnya gelombang ketiga Disitu potensi kita harus menghadapi gelombang-gelombang seperti hari ini Jadi, ketika ada pelanggaran seperti kasus Hollywood Jangan dipandang, oh ini melanggar pergub, oh ini melanggar perpebukan Ini mengkhianati usaha jutaan orang selama berbulan-bulan Jadi, Hollywood dan yang semacamnya Dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja Setelah mati di rumah Terus kemudian tempat ini fasilitasi Itu betul-betul merenggahkan usaha semua orang Karena itu kita tidak akan membiarkan Yang seperti ini untuk melenggang Tanpa kena sanksi yang gerak Sanksi kenapa? Tidak boleh operasi Sampai pandemi ini selesai Kenapa? Karena Anda sudah menunjukkan Tidak punya sikap tanggung jawab Atas persoalan ini Tempat-tempat yang bertanggung jawab Harus kita hormati Dan mereka dihormati dengan cara Kalau ada yang melanggar tidak dibiarkan Dan saya sampaikan terima kasih Padai yang disiplin Dengan menggalangkan seluruh protokol kesehatan Di situ kita menemukan Ciri bangsa Indonesia yang membanggakan Di Hollywood kita menemukan Pengelola yang tidak mencerminkan sikap bangsa kita Nah, bagi ke depan Kita tadi salah satu yang dibahas Yang nanti akan kena sanksi Bukan saja pengelolanya Oke Tapi mereka yang berada di tempat itu Akan di-block Sehingga tidak bisa pergi ke Mendatangi tempat manapun juga Selama waktu tertentu Caranya gimana Pak? Ya itu makanya pakai teknologi Apa itu pada caranya Pak? Nah, itu nanti boleh dijadikan jadi judul Saya kasih di akhirnya judul Jadi, sekarang sedang disiapkan teknologinya Jadi, kalau Anda berada di tempat Yang sudah ada pelanggaran Sebelum keluar Anda akan di-scan semuanya Oke Di-scan Anda masuk dalam black lace Orang yang tidak bisa pergi kemana-mana nanti Karena kemanapun Anda pergi Anda akan ditolak Karena Anda ikut rame-rame Melakukan pelanggaran Jadi, yang kena sanksi Sekarang ini baru Pengelola tempatnya Nantinya Supaya begini Kalau Anda lihat satu tempat Di situ melanggar Keluar saja Daripada nanti Anda Ikut kena sanksi Sanksi itu apa? Ya di rumah saja Belajar disiplin Jangan pergi-pergi Karena ketika pergi Ternyata tidak masker Ternyata tidak jaga jarak Nah, itu nanti teknologinya akan disiapkan Sehingga Sama seperti Anda masuk mal Kalau masuk mal Begitu di-scan Kalau positif bisa masuk nggak? Benar Ya bisa Nah, nanti bukan positif tes Tapi positif Anda sudah Berada di tempat yang disitu Sama-sama pelanggaran Oke, itu satu Sudah banyak Itu sudah ceritanya Banjir Pak, banjir Sal ekonomi Jadi, ya Terkait dengan Perekonomian kita bergerak Ini salah satunya Itu Dibantu dengan Kegiatan yang Bisa Dimulai Salah satu masalah yang sekarang kita hadapi adalah Pembuatan QR Code Untuk tempat-tempat dimulai usaha Termasuk pabrik Termasuk restoran dan lain Sekarang masih terbatas Jadi sekarang di Jakarta Kita akan percepat proses Pembuatan QR Code Supaya lebih cepat lagi Perekonomian bisa Bergerak Sehingga interaksi antara orang Akan bisa bergerak Lebih cepat lagi Oke Intensi pentasin gitu Ada nggak sih Pak? Pajak dan sebagainya Kenapa? Ada nggak? Intensi pajak dan jenisnya Udah kan Kalau itu pergumnya udah ada Salah satunya Formula-nya nggak? Haha Apa yang ada di judul? Apa yang ada di judul? Apa yang ada di judul?